Hai kembali di channel CD Creator jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara untuk memotong celana SMA jadi setelah kita mengukur Hai pada anaknya kemudian kita tulis ukuran jadi disini panjang-panjangnya 96 Hai kemudian pisak 72 Hai kemudian bagian paha 35 tengah-tengah atau lutut ini 24 kemudian bagian bawah 19 jadi mungkin disini saya akan beri keterangan jadi yang pertama ini adalah pinggang kemudian Hai panjang Hai kemudian bagian pisak Hai bagian paha tengah Hai dan bagian bawah Hai jadi hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan kain untuk celananya jadi kebetulan disini yang saya potong adalah celana dengan warna abu-abu jadi yang pertama kita lakukan adalah membalik bagian kain dalam jadi yang kita gambar ini adalah bagian dalam atau bagian kasar pada kain gaya jadi setelah kita tata kain hal yang pertama kita lakukan adalah membuat garis pada bagian atas celana disini saya turunkan kurang lebih 2 cm kemudian bagian samping dari pinggir kain saya masukkan 1,5 cm kemudian kita titik bagian panjang jadi panjang dulu kita buat disini panjang 96 cm kemudian kita taruh meteran 3 cm 3 cm kita taruh di titik bagian garis pertama kemudian kita tarik ke ukuran panjang disini panjang 96 cm kita tambahin untuk kelimaan bawah 4 cm 100 cm kemudian bagian sebelahnya juga sama 96 cm kemudian 100 cm disini kita pertemukan garis yang udah kita titik tadi sekarang kita menentukan untuk bagian pisah jadi yang pertama ini adalah bagian panjang kemudian 2 kita menentukan garis pisah dan juga garis paha jadi pisah disini total keliling adalah 72 72 ini kita kurangin 8 kemudian kita bagi 2 kemudian kita kurangin 6 nah mungkin teman-teman nanti bertanya 8 ini adalah bagian pinggang tapi saya kuranginnya itu 3 cm nah kenapa 3 jadi sebenarnya ketika kita membuat pinggang itu saya biasanya 4 cm kurang jadi bagian ini saya kurangin 8 jadi kurang lebih untuk bagian pinggangnya itu mungkin nanti saya akan buatkan video selanjutnya jadi bagian itu bagian pinggang atau gak kain keras pinggangnya itu kurang lebih di 3,75 jadi 3 cm ini ketika kita kurangin 4 dia sudah termasuk pur pada bagian pinggang celananya lalu 72 kita kurangin 8 64 kemudian kita bagi 2 32 kemudian kita kurangin 6 jadi hasilnya disini adalah 26 untuk bagian depan jadi 72 ini adalah total pisah kemudian kita kurangin 8 cm ini adalah bagian pinggang jadi 8 cm itu adalah 4 cm depan dan 4 cm belakang kemudian kita bagi 2 nah untuk bagian depannya kita naikkan 6 cm nanti saya akan beritahu di video selanjutnya atau gak di bagian kedua jadi saya akan jelaskan bagian 6 ini jadi yang pertama kita sudah menentukan bagian pisah depan kemudian kita titik dari garis bagian atas jadi kita titik 26 cm jadi mungkin kalau video sebelumnya saya membuat pisah itu dengan rumus yang sama tapi panjang pisah itu mungkin di 60 cm jadi saya disini juga mencoba rumus saya dengan pisah yang lebih panjang jadi 72 cm ini adalah pinggang maaf jadi 72 cm disini termasuk pisah yang lumayan panjang jadi setelah kita titik bagian pisah yang 26 cm tadi kemudian kita pertemukan nah langkah ketiga adalah menentukan ukuran paha jadi teman-teman yang melihat video saya di sebelumnya kalau saya itu biasanya di video saya sebelumnya itu saya mengurangi bagian paha ini 4 cm tapi karena ini pisah yang menurut menurut saya besar jadi maaf jadi paha ini ukuran paha ini termasuk ukuran besar jadi paha ini saya kurangi 5 cm jadi kalau di video saya sebelumnya biasa saya kurangi 4 cm sekarang kita akan mengurangi 5 cm jadi 35 cm kita kurangi 5 cm jadi hasilnya disini adalah 30 cm lalu kita menitik 30 cm itu dari bagian pinggir garis paling pinggir yang sebelah sini bagian ini kita menitiknya itu dari pinggir sebelah sini 35 cm kita kurangi 5 cm kita titik 30 cm untuk bagian pahanya kita mundurin kurang lebih 3,5 cm 3,5 cm kemudian kita titik bagian asnya jadi 30 cm kita bagi 2,15 cm kemudian lanjut ke bagian atas kita titik 30 cm nah untuk patoan awal kita mundurin 5 cm untuk bagian yang paling atas jadi kita mundurin 5 cm disini sama kita titik bagian tengah kemudian untuk yang bagian pinggir ini kita ini kita majukan 1,5 cm jadi ini adalah bagian pinggir kemudian untuk bagian bawah juga sama jadi titik paha 30 cm kita titik as kemudian untuk yang bagian bawah kita bawa mundur ke samping itu setengah cm jadi kalau dari hadapan kita kalau teman-teman mengikuti tutorial saya dari hadapan kita itu kita bawa mundur tapi kalau untuk posisi celana di bagian samping jadi 15 cm itu kita mundurin setengah cm kemudian lanjut menentukan titik tengah atau titik lutut pada bagian celana jadi bagian bagian garis paha dan bagian garis bawah celana kita bagi 2 kemudian kita naikkan 5 cm disini tertera angka 67 cm jadi 33,5 cm kemudian kita naikkan 5 cm kurang lebih 28,5 cm disini sama kita titik 28,5 cm jadi mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan tulis di kolom komentar disini sudah mulai terlihat jadi yang kita sudah tentukan adalah disini ada 4 garis 1, 2, 3, dan 4 sekarang kita lanjut menentukan ukuran bagian tengah dan bagian bawah jadi keempat ini adalah bagian tengah jadi bagian tengah dan bawah ini mungkin sudah tahu semua jadi bagian tengah dan bawah kita kurangin 2 cm jadi 24 kita kurangin 2 jadi hasilnya 22 ini bagian tengah kemudian bagian bawahnya 19 kita kurangin 2 disini 17 cm untuk bagian bawah 17 ini kita bagi 2 jadi 8,5 cm kita taruh di titik as yang sudah kita buat tadi disini 8,5 cm kemudian disini kita titik 17 cm kemudian bagian tengah kita buat titik asnya jadi kita pertemukan bagian as di bagian paha dan bagian bawah dengan menggunakan meteran kemudian kita titik tengahnya lalu kita tinggal menentukan bagian ukuran tengah jadi 22 kita bagi 2 11 kita taruh di titik bagian as 22 nah kemudian hal terakhir adalah menentukan bagian pinggang jadi pinggang itu sendiri untuk bagian depan jadi yang terakhir ini adalah bagian pinggang pinggang itu 98 kita bagi 4 jadi hasilnya itu di 24,5 cm kemudian untuk bagian depan kita kurangin 1 cm jadi bagian depan itu di angka 23,5 cm nah ini adalah ukuran pinggang untuk pola bagian depan jadi perbedaan pola depan dan belakang kurang lebih selisih 1 cm jadi selanjutnya kita tinggal menitik pinggang jadi saya naruh titik pinggang itu dari titik pinggul yang sudah saya manjukan kurang lebih 1,5 cm disini kita titik 2,3,5 nah disini kebetulan pas di titik yang saya mundurin 5 cm tapi andai kata 2,3,5 cm itu misalkan disini teman-teman tinggal titik yang bagian sini jadi ini kan patuhan pertama jika ini bukan 2,3,5 cm teman-teman tinggal cari titiknya misalkan disini 2,3,5 cm jadi kita pindah ke bagian sini nah ini karena kebetulan pas jadi saya biarkan selanjutnya kita tinggal mempertemukan bagian yang sudah kita titik tadi bagian tengah ke bagian bawah kemudian sebelahnya juga sama lalu bagian paha kita pertemukan sampai ke bagian titik tengah disini disini bebas teman-teman bisa menggunakan garisan yang sedikit lengkung atau bisa membuat langsam jadi dihitung garisnya tidak terlalu lurus jadi sedikit agak kita tata agar hasilnya tidak lancip disini sama kita pertemukan bagian titik tengah dan bagian paha kemudian kita pertemukan juga bagian titik ini ini adalah garis untuk pisak bagian depan kemudian kita buat garis pinggul yang sudah kita majuin 1,5 cm ke bagian paha jadi saya biasa menggunakan garis lengkung nah untuk bagian pisak bagian depan disini kita bisa naikkan kurang lebih 6 cm jadi mungkin kalau anaknya agak besar bisa lebih kita naikkan lagi jadi mungkin kalau pisak 72 ini teman-teman bebas bisa menaikkannya 6 cm atau 7 cm disini saya pakainya 6 cm nah kemudian titik ini adalah titik untuk lekuan pola pisak bagian depan jadi teman-teman kira-kira sendiri kurang lebih seperti ini kemudian kalau saya disini biasa saya buatkan garis bantu jadi 5 cm ini saya garis ini adalah garis bantu potong kemudian disini sudah selesai ini adalah saya beri tanda untuk ukuran pinggang bagian depan lalu kita menentukan titik kantong jadi kantong sendiri saya biasa menggunakan 5 cm jadi lebar 5 cm kemudian turun karena ini anaknya agak besar jadi saya buat mungkin 17 cm kemudian kita pertemukan garis kantongnya di sini kita tinggal akan memotong pola yang sudah kita buat mungkin kalau disini sudah paham semua jadi sedikit saran dari saya untuk ukuran pisah itu teman-teman mengikuti rumus saya jadi kalau rumus saya itu kurang lebih itu pas untuk bagian pisahnya jadi mungkin kalau hitung-hitungannya agak ribet kita juga bisa menggunakan kalkulator untuk menghitungnya dan disini juga bebas jadi disini saya menggunakan kampuh kurang lebih hanya 1 cm tapi kalau yang mungkin yang mungkin takut celananya kekecilan bisa menggunakan kampuh dengan lebar yang mungkin lebih lebar dari saya jadi biasa pakai di 2 cm atau 2,5 cm nah kemudian yang saya bilang garis bantu tadi kita lanjut memotong kemudian bagian atas lalu untuk bagian disini kita berhenti kemudian kita naikkan kurang lebih 1 cm atau enggak 1,5 cm nah ini adalah pola bagian depan jadi mungkin teman-teman yang bingung atau enggak dari penjelasan saya yang kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar kita lanjut ke bagian 2 untuk memotong pola bagian belakang selamat menikmati selamat menikmati